Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Usu Geng Pramono dari Solo dalam perenungan kisah singkat Santo Albertus Magnus, Albertus Agung. Albert the Great, Dr. Expertus, Dr. Universalis. Santo Albertus adalah seorang bangsawan militer dari Persia, sekarang Jerman. Ia dilahirkan di sebuah kastil di sungai Danube di Swabia, Jerman Barat Daya, lahir 1206. Albertus belajar di Universitas Padua, Itali. Di sana ia memutuskan menjadi seorang biarawan dominikan. Pamanya berusaha membujuknya untuk tidak memenuhi panggilan religiusnya. Namun demikian Albertus tetap pada pendiriannya. Ia merasa bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Ayahnya, Pangeran Bolstad, amat marah. Para dominikan khawatir kalau ayahnya akan membawa Albertus pulang kembali ke rumah. Oleh karena itu, mereka mengirim Albertus yang saat itu masih seorang novisia ke suatu tempat yang jauh. Tetapi ternyata ayahnya tidak datang menjemputnya. Sang Tuhan Albertus sangat senang belajar. Ia suka ilmu pengetahuan alam, terutama fisika, geografi, dan biologi. Semuanya itu amat menarik baginya. Ia juga senang memperdalam pengetahuan tentang agama katolik dan kitab suci. Ia bisa mengamati perilaku binatang-binatang, serta menuliskan apa yang ia amati, sama seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan sekarang. Santo Albertus menulis banyak sekali buku-buku tentangnya. Ia juga menulis tentang filosofi dan merupakan seorang guru yang populer di berbagai sekolah. Salah satu murid Santo Albertus adalah Sandro Thomas Aquinas yang hebat itu. Dikatakan bahwa Santo Albertus mengetahui kematian Santo Thomas langsung dari Tuhan. Ia telah membimbing Santo Thomas pada awal karya-karya besarnya di bidang filosofi dan teologi. Ia juga mempertahankan ajaran-ajaran Santo Thomas setelah ia wafat. Semakin bertambah umur Santo Albertus, semakin kudus. Sebelumnya ia telah mengungkapkan pemikiran-pemikirannya yang mendalam tersebut dalam seluruh cara hidupnya yang hanya bagi Tuhan. Wafat 15 November 1280 dikuluknya Jerman oleh sebab alamiah. Beaktifikasi tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-5. Kanolisasi tahun 1931 oleh Paus Pius ke-11. Perayaan 15 November. Kemuliaan bagi Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Salam peradaban kasih. Sugeng Pramono. Amin.